Halo, ketemu lagi dengan saya Reza Arsadya Untuk episode kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana cara membuat garis tegas Check it out Terima kasih telah menonton 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 semacamnya, nah ini saya menggunakan jarum ukuran 7R ya, kelihatan enggak? tuh, saya coba dulu aja nih, 7R kelihatan ya, harusnya kelihatan nah, lari ketingin lagi, nah, 7R nah, terus yang perlu diperhatikan adalah keluarnya jarum untuk membuat garis tegas itu, jarumnya harus keluar lebih panjang daripada arsir harus keluar lebih panjang dan memang, untuk membuat garis tegas itu, maksudnya jarum harus lebih dalam dibandingkan arsir jadi, makanya, ada beberapa tato, itu kalau yang di bagian garis itu lebih, apa ya? bahasa jauhnya jendul-jendul lah bahasa Indonesia apa itu kurang lupa ya jadi, kalau di bagian garis agak lebih tebal, itu memang karena ya, garis itu memang harus lebih dalam biar tintanya pekat nah, ini saya praktekan untuk voltase biasanya itu variatif ya, tergantung selera hanya saja yang perlu diingat adalah, untuk membuat sebuah garis itu voltasenya harus lebih tinggi daripada membuat arsir nah, di sini saya memakai voltase 8 jadi, akan kita coba tinta dimasukkan, sambil dinyalakan tinta dimasukkan, sambil dinyalakan, itu biar apa? biar tintanya itu menyerap, masuk ke dalam tip jadikan, kalau jarum bergerak, maka akan menyedot tinta jadi, dicelupkan tapi, tapi yang diingat adalah, ketika kalian mencelupkan jarum diingkap sampai posisi kondisinya jangan sampai tersentuh, jarumnya jangan sampai tersentuh di tip jadi, kadang, kalau tersentuh di tip, nanti jarumnya akan tumpul dan kalau tumpul itu tidak enak sekali dipakai jadi, jangan sampai tersentuh di dasar tip setelah dimasukkan, kalian bikin garis itu jangan terburu-buru jadi, pelan saja nah, dia langsung jadi tegas kan, lingkaran ini jadi, membuat garis tegas itu dia jangan terburu-buru kebanyakan orang kesalahan, membuat garis itu dia terlalu cepat, seperti ini contohnya ini, saya masukkan lagi sekarang, saya pakai teknik yang bikin garis cepat karena kebanyakan orang, dia selalu kayak gini nah, hasil kalau kalian terlalu cepat nah, hasilnya dia tidak langsung masuk makanya, dibutuhkan berulang-ulang ini beda nggak? yang bundar tadi dengan yang cepat nah, kebanyakan orang kesalahan orang adalah ketika dia membuat garis, gerakannya dia terlalu cepat itu salah kalau untuk membuat garis tegas dan tebal itu harus dengan perlahan coba kita ulangi lagi kalau cepat ya walaupun bentuknya bundar nah ya kan nggak bisa tebal seperti yang bawah tapi kalau kalian pelan-pelan dia langsung tebal jadi disitu teknik dasarnya membuat garis adalah jangan terlalu cepat kadang kita hanya hal sepele ya itu cuma timing aja tapi kadang orang tidak memikirkan itu jadi berkali-kali saya melihat kesalahan seseorang yang membuat garis itu dikurang tegas itu adalah timingnya mereka terburu-buru timing jadi memang untuk membuat garis tegas itu harus pelan-pelan dinikmati nah setelah saya tanyakan kenapa terburu-buru ternyata memang ketika membuat garis itu ketika kita prosesnya lama itu beresiko garis itu tidak lurus ya kan karena itulah kenapa kalau kalian menggambar kalau posisi gambarnya pelan sama cepat itu lebih lurus ketika kalian buat cepat nah itu ada tekniknya lagi menato biar garis biar garisnya gak keriting itu kalian harus menahan nafas ketika kalian memenahan nafas itu akan meminimkan getaran yang ada di dalam tubuh atau tangan itu saya mempelajari jadi waktu saya masih suka apa menembak ya teknik menembak itu ketika kalian membidik sasaran itu kalian harus menahan nafas dan itu saya terapkan di tattoo dan memang berhasil jadi untuk meminimkan gerakan kalian harus menahan nafas setiap kalian menato itu harus menahan nafas itu meminimkan gerakan biar garisnya lurus dan untuk membuat garis itu tidak harus melulu warna hitam ya bisa menggunakan warna-warna lain dan tekniknya sama jadi yang membuat mungkin kalian kira apa oh ini kan pakai kulit sintetis tapi buktinya ketika saya menariknya tidak benar di kulit sintetis pun juga hasilnya tidak tegas beda dengan yang prosesnya perlahan-lahan jadi kadang apa ya hanya masalah sepele timing tadi tapi itu membuat pengaruh besar saat kalian membuat garis jadi memang untuk membuat garis enggak cuma garis semua tattoo itu kalian harus bersabar tidak bisa terburu-buru agar tattoo itu terlihat rapi dan ketika kalian bisa membuat tattoo itu garisnya bagus dan rapi itu nanti pasti akan terlihat gambar kalian lebih bagus daripada ketika garisnya itu kurang rapi atau berantakan jadi garis itu sangat penting sekali untuk proses tattoo jadi itu kayak apa ya itu kayak nyawanya dasarnya dasarnya tattoo itu udah di garis dan ketika kalian membuat tattoo bagus kalian harus bisa membuat garis bagus jadi kalau kalian belum bisa membuat garis bagus maka kalian akan kesulitan membuat tattoo itu bagus oke cukup sekian dulu untuk episode kali ini jangan lupa like share dan subscribe dukung terus channel ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten tentang tattoo dan semacamnya sampai bertemu di episode selanjutnya dadah dadah sub indo by broth3rmax selamat menikmati